Intro Dalam beberapa tahun terakhir, saya sudah mengikuti kegiatan camping sekolah alam setiap tahunnya. Terhitung sudah 4 kali saya mengikuti acara camping sekolah. 2 tahun pertama sebagai PAK, pemandu anak lompok. Dan 2 tahun berikutnya sebagai seksi dokumentasi. Saya coba menangkap momen sebanyak mungkin dalam bentuk foto ataupun video. Berbeda dengan yang lain, dimana yang lain merekam sesinematik mungkin, saya mencoba melakukan penegatan yang lebih real. Saya ingin merekam kondisi asli mereka, kebagian anak-anak yang murni, tanpa dibuat-buat. Ini apa ya, apa namanya? Kopi luwok Kopi kaskara Kopi kaskara Rasanya sih kayak apa? Kayak teh tawar, enak sih. Apa namanya? Warnanya pun kayak teh tawar yang kurang di... Apa? Kurang di... Yang belum-belum Makan Makan apa? Nasi goreng Nasi goreng, yang maksudnya apa? Nasi goreng, yang maksudnya siapa? Nasi goreng, kita Kita Iya, dari kelompok luang Hasil foto dan video dari acara camping umumnya saya upload ke sosial media sekolah. Tapi ada beberapa foto saya cetak dan tempel di ruang komputer sebagai kenangan saya sendiri. Jelas, menjadi bagian dokumentasi bukan berarti hanya merekam kegiatan anak-anak. Ada juga dokumentasi pribadi seperti pemandangan sekitar yang sayang untuk dilewatkan. Kalau ditanya mudah atau susah menjadi seksi dokumentasi, jawabannya... Gampang-gampang susah. Kadang harus memposisikan di mana memotret di tempat yang tidak memungkinkan. Kadang harus pintar-pintar ngatur baterai kamera, karena biasanya listrik hanya ada saat malam hari, dan saya cuma punya satu baterai kamera, tanpa cadangan baterai. Dan saat malam, harus siap-siap memotret dengan kondisi minim cahaya. Tapi semua itu adalah tantangan yang pasti harus dihadapi dan ditaklukkan di setiap kegiatan camping yang telah saya ikuti dan yang akan saya ikuti ke depannya. Jangan lupa berapa